Hai daun kelor saya saya mau babat abis hari ini sudah segini tingginya teman-teman sayang dia tidak akan berumur panjang di musim dingin teman-teman dia akan mati teman-teman jadi sudah saatnya saya mem lihat ini teman-teman tanaman merunge saya atau kelor atau daun kelor saya akan memetiknya teman-teman karena sudah musim panas sudah usai jadi harus dipetik teman-teman karena sebentar lagi dia pasti akan mati teman pohon ini akan layu dan sampai akar-akarnya akan mati tapi pucuknya saya mau tinggalin apa siapa tahu dia masih agak bisa bertahan sampai pertengahan bulan ini saya simpan siapa tahu dia masih mau tunas sampai akhir pertengahan Oktober nah kayak ini teman-teman hanya bisa panen sebanyak ini saya akan bikin sup bening ini tanaman selasi saya sudah besar tapi saya tidak memanen hari ini dan ini teman-teman di halaman rumah juga tahun ini tumbuh Hai pohon papaya teman-teman di Jepang juga pohon papaya hanya mampu bertahan empat bulan saja teman-teman Hai sama seperti kelor dia akan mati setelah masuk musim dingin ini lumayan untuk apa makan sayurnya teman-teman sayur daun paya teman-teman tahukah ini apa ini adalah kacang tanah teman-teman saya tanamnya di pot Hai hanya empat pohon waktu itu bulan empat saya tanamnya beberapa hari lalu saya coba untuk mencabutnya ternyata dia sudah mulai berbuah teman-teman Nah kita coba ya ini ini teman-teman saya coba Hai yeee pertama kali ini saya tanam di Jepang teman-teman dan berhasil mudah-mudahan eh kacangnya banyak ya ya teman-teman sekarang saya mau mulai mencabutnya teman-teman semoga semoga hasilnya banyak ya 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 123 iya lumayan lah ya kalau buat pemula ini teman-teman hasilnya seperti ini tanaman kacang di dalam pot pasti petani kacang di kampung ketawa lihat ini itu yoo ya lumayan lah ada walaupun sedikit lumayan lah nah ini kacang tanahnya 123 nanti tahun depan saya mau coba lebih tanam lebih banyak lagi wah lumayan ya buat pemula ini lumayan ini pertama kali saya tanam kacang tanah di di dalam pot teman-teman 123 lumayan mungkin hasilnya tidak sampai 20 biji tapi lumayan lah kita gembur lagi mau anakku mau mau bantuin katanya tadi diajak tidak mau lumayan ini hasilnya tahun depan saya mau coba tanam lebih banyak lagi walaupun hasilnya tidak banyak ya yang penting dia bisa berbuah begitu bisa menghasilkan nanti saya mau coba lebih banyak lagi tahun ini saya hanya coba empat pohon saja ini bibitnya saya beli di home center teman-teman di tempat pembeli tempat yang jual apa toko serba ada yang jual segala macam bibit dan bahan bangunan ini toko serba ada ya lumayan lah ya menghilangkan rasa kangen akan kacang tanah hasilnya hasilnya begini sedikit saja teman-teman saya akan mulai petikin daun kelor ini teman-teman saya yakin ada juga orang yang tidak pernah memakan daun ini daun kelor seperti ini teman-teman saya mau bikin sup bening tadi saya sudah bilang waktu petik saya juga pernah bilang teman-teman di vlog saya yang lalu kalau saya juga pernah bilang teman-teman di vlog saya yang lalu kalau daun kelor ini kalau di Indonesia dia akan bertahan hidup bisa lebih dari 10 tahun mungkin bahkan lebih ya teman-teman lebih dari 10 tahun kalau di Jepang hanya bisa mampu bertahan 4 sampai 5 bulan paling lama teman-teman jadi kita bisa memanen memetik daun ini hanya paling banyak 2 atau 3 kali teman-teman karena tahun ini saya tanamnya tidak banyak saya panennya hanya 2 kali saja teman-teman ini posisinya saya lagi duduk di lantai ya ini dia teman-teman barang mewahku belum pernah saya lihat orang jual online ini disini teman-teman belum pernah bibit asli dari sumba teman-teman setelah ini saya tunjukin saya masih punya sisa bibit teman-teman saya mau tanam untuk musim semi tahun depan di akhir Maret akhir bulan Maret teman-teman saya masih menyimpan bibitnya di Jepang mah kalau barang-barang yang agak apa yang dari Indonesia biasanya pakenya lebih pakai hemat-hemat teman-teman tidak bisa kita pakai boros-boros ntar saya tunjukin ya bibitnya ya daun kelor semuanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Seperti saya bilang tadi, hanya bisa 2 kali petik daunnya Nah seperti ini teman-teman Saya tidak tunjukkan proses masaknya ya teman-teman Kadang saya agak tidak pede biasanya kalau tunjukkan proses masak Nah ini dia teman-teman Terima kasih telah menonton! Ini kunur sama garam dan merica teman-teman Sayur bening Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!